Musim kemarau membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Begitu pula di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, warga tampak rela antri berjam-jam demi mendapatkan air bersih. Musim kemarau saat ini membuat masyarakat Tanjung Barat kesulitan akan air bersih. Rata-rata masyarakat yang tinggal di dalam kota Kuala Tunggal mengandalkan air hujan untuk kebutuhan memasak dan minum. Sehingga jika musim kemarau seperti saat ini, masyarakat terpaksa merogoh kocek guna membeli air bersih untuk kebutuhan memasak dan minum. Pada momen pilkada saat ini dimanfaatkan sejumlah bakal jalan bupati mencari simpati masyarakat. Bahkan dianggap peduli pada masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih pada musim kemarau saat ini. Hal ini seperti terlihat di Jalan Bahagia Lorong Purworejo, Kelurahan Sriwijaya. Warga tampak antusias antri untuk mendapatkan air bersih. Salah satu warga sekitar Jurya mengatakan pada musim kemarau saat ini ia kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Ya, seolah terbatu. Kita kan karena musim panas, jadi perlu kita air ini. Air ini kan kebutuhan papan kita juga. Kita di rumah pakai PDA atau air sumur bawah juga. Ah, sumur bawah. Sumur bawah. Tapi setidaknya dengan ada pembagian kita antusias lah ya. Iya lah. Kita pakai apa tadi ngantri? Pakai jerigen apa-apa? Pakai jerigen. Tak punya drum soalnya. Harapan kita kepada pemerintah atau apa untuk musim kemarau ini bagaimana, Bu? Selalu ada pembagian ini? Ya, sangat. Masyarakat cuma harapkan kan bantuan seperti ini. Semoga ini bisa terlaksana ya. Semoga selamat masuk kemarau ini, Pak. Karena kita butuh sekali, Pak. Ini, Pak. Ini kan sebagai kebutuhan pokok kita juga, kan? Tak punya, Bu. Hal senada juga dikatakan Rajuli. Tidak turunnya hujan membuat stok air hujan di drum Tetmon yang semakin berkurang. Dan momen seperti ini ia manfaatkan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan memasak. Kalau mungkin mesakin datang terbatu lah. Ini karena musim panas ini. Musim panas ini sulit ya. Susah. Terampunan hujan kan? Iya, terus juga ada hujan-hujan ya. Kita mayoritas pakai air PDA atau sumur bor? Di rumah? Kalau sumur bor. Sumur bor ya. Sumur bor itu kering juga ya? Mandi. Ada lah ya. Pacak lah. Dikit ya. Kalau PDA masih ada di sini? PDA kadang-kadang jalur kita tidak. Kita di rumah pakai PDA juga? Tidak. Tapi dengan adonyo pembagian air ini sangat terbantu lah ya bagi kita ya. Insya Allah lah. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.